Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Keras Wal khiddaturantekese Keras Tajem Keras Wal unfutai Keras Iku nanti jatul ghodobi Nanti jahe to Hasile ghodob Buahe ghodob Wal fadodotilan Kasare ucapan Iku nanti jatul ghodobi Nanti jahe to Hasile khusnu khuluk Bagusi pakerti Wassalamatilan Selamati khuluk Walayah sunu Walayah sunu Nak orang bagus Apal khuluku pakerti Akhlak Akhlak tidak menjadi baik Ila bidabdi Kuatil ghodobi Tocopo kelawan Melangri Melangri Mbah tesi Ngatur Melangri kuatil ghodob Akhlak yang baik Akhlak yang baik Ketika bisa mengatur Kekuatan ghodob Waqifdihailan ngereksa Kuatil ghodob Ala khadil iktidali Ngetase Batasan Sedenggan Tidak tengah-tengah Adun pelanggeran Batasan Wali ajli hadran Tarun alaiki mungkono Arifku Tocopadil atur rifki Asna ngalam Sifat Sifat Walas Wabala Kulan Banget-banget Sifat Nabi Fihi dalam Arifku Dalam Ngalem sifat Waqala Mungkada Sifat Nabi Man U'tiyah Dian Dian Paringi Dian 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 Allah Yang baik Surga Yang tidak baik Beraka Bagi orang-orang yang Apa Yang bisa merasakan sifat-sifat mahmuddah macam ini Dian Dian Surga Itu kan tujuannya untuk mencari Ridha Allah Maka ketika hidup di dunia pun sebelum sampai di surga ketika sudah bisa meraih Ridha Allah Seperti Seperti Perti Jannati Rumahku Maka ketika di rumah Rumah kita bisa menjadikan suasana Keridha Keridhaan Allah Itu sama dengan Kau 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 Tidak Orang Rumah Terang S burgers Allah illos Ad Dr Temple Dan Membesar A Siapa orang bisa menempatkan Ridha Dalam Hidup maka ibarat diberi bagian kebaikan dunia akhirat bahasanya menggunakan mabni majul khurrimah bukti ya karena supaya orang itu tidak terlalu pedih aku bisa menyerang kalau bukan Tuhan yang memberi tidak bisa supaya masalah begini kan kadang kudu disadari bahwa itu adalah rahmatullah ta'ala khurrimah dan aling-alingi sepam apa khalduhu bagian imman minarrifki seking walhas wakot khurrimah mengotemen din aling-alingi apa khalduhu bagian imman minhuri dunia seking kebagusan dunia wal akhirat wal akhirat tilan akhirat wakalanda sebabkan nabi sallallahu alaihi salam saling menyayangi itu kesempurnaan ini kebaikan Allah mencintai secara lebih baik tingkat kebaikan Allah juga bertahap-tahap intinya intinya kalau sudah iman islam itu ya termasuk sudah ada pemberian luar biasa nikmat pokoknya tapi kesempurnaan tambahan tambahan dan sebagainya ini yang berkata-kata berkata nabi sallallahu alaihi salam li'a a'inshata maring a'inshah alaiki birrifki alaiki netepana siraw siraw a'inshah birrifki kelawan walas tconstruita ul kany meus li'a alaiki alaiki ulang arah alaiki raf ilang raf ilang silla Ketika Rifku masuk pada sesuatu, maka dia akan menjadi hiasan. Wala yung za'ulan oradin copot, Opar Rifku min sya'in zakin swijiwiji, illa sya'nahu kejobo nyacat, membuat cacat. Nyacataki opomukono nas'u yung za'u itu terlepasnya Rifku, nyacataki insya'it. Ketika tidak dihiasi dengan Rifku, ya cacat bahasanya tidak baik. Sekali lagi seperti yang kemarin, sifat-sifat itu endaknya menjadi sifat malakah, sifat yang menyatu, yang akhirnya menyatu dalam pribadi kita. Kadang-kadang orang kita umumnya itu kan tidak mengontrol, tidak bisa mengontrol diri kita. Sehingga ya mungkin satu ketika duit yang Rifat, tapi mudah lepas. Karena tadi tidak bisa mengontrol, seperti di dalam masalah Holdropnya tadi. Istilah yang mengatur kekuatan Holdrop itu yang akan membawa Rifku. Kadang-kadang secara umum ini kan, nak kadung, walah sewek tenanan, ya kan. Walah sewek tenanan. Tapi ketika marah itu dicama saja, tidak dapat mengontrol. Akhirnya marahnya juga tenanan. Ini bukan sifat, belum menjadi sifat kita. Kita lihat menjadi sifat kita ketika rifku itu kemudian bisa kita kontrol dengan lewat mengatur kekuatan-kekuatan itu. Terima kasih. Terima kasih. Watak itu terhadap sifat kekerasannya. Ini amyalu amyala. Amyala itu berkondong. Jadi watak manusia itu watak dasarnya, condongnya itu kekerasan. Wainkana senajan ono wapu'al unfu keras, fi mahalihin dalam panggudani unfu, iku khasanan bagus. Walaupun keras juga diperlukan kadang-kadang. Kadang-kadang orang Islam yang ono jenis keras, ya kadang-kadang diperlukan itu untuk keseimbangan kehidupan kita. Adang-kadang agama itu juga butuh-butuhan. Makanya ada istilah hati Nabi AS. Yuk Aiyaduddin atau agama itu dikuatkan kira-juli-fajir dengan orang-orang yang nge-lacot. Jadi kadang-kadang agama ini menjadi kuat, ya nge-lacot ke orang-orang yang justru tindakannya sepertinya perampas, lacot-lacot. Bagaimana dengan agenda-agenda apa agama? Bukan atas nama agama, seakan-akan semua atas nama agama. Tapi kan bingkis apa? Kemasannya kan, kemasan yang kurang benar. Tapi tetapkan huwa gomoh. Muka-muka pangeran sama walaupun berapapun itu Cik. Walaupun yang dutahnya saya kaya. Alasannya ya lewat-lewat syair mengajuin agama. Walaupun yang dutahnya saya mengajak atau menarik untuk 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 menarik. Itu kadang-kadang jarang. Ada yang butuh ketegasan yang... Maksud ini keras-keras yang... Ya maksudnya kurang-kurang pas ya. Kekerasan yang mungkin dibutuhkan itu ya itu yang butuh memang. Tapi yang dimaksud ini kekerasan yang secara umum yang tidak pas. Tidak dengan lipat apa. Ada ceritanya. Istinahumar r.a. Beliau kan terkenal secara sikapnya ya tegas-keras. Sampai ketika beliau wafat itu. Terutama Zidina Ali. Yang mengerti. Bumar ini. Uribe. Kendelingono kerasa yang menjajal. Ini ketika sudah meninggal. Ada pimalekat. Apa. Apa ngeluklu. Apa seperti apa. Zidina Ali itu kan ada dalam istilah ilmu. Orang itu bisa namanya kasar. Kasar itu dibukakan. Dibukakan Allah Ta'ala seperti cara uangnya ini. Betuk. Perkerasan yang tidak itu. Istinahali ingin mengerti. Tak ingin mengerti ketika menjuru kubur ini. Istinahumar. Ngadepi malaikat mungkar nager ini. Apa tetap sikwani keras. Apa sebaliknya. Ternyata benar. Digambarkan malaikat mungkar nager itu matanya seperti kendil. Berjana yang merah itu. Menyala-nyala. Mati getak arah Saba Tumar. Kamu itu menakut-nakut siapa. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini temannya kekasih Allah. Muhammad Nabi Rasulullah. Akhirnya malaikatnya malah ngeper. Gusti ini kok ada orang. Saya getak malah geting-getak saya. Siapa? Umar. Dia bilangnya malah. Kamu tidak tahu. Saya ini kekasihnya. Temannya kekasih Allah. Aku yang eno. Ada lebih kekasihku ya sembarangan. Akhirnya. Macak pojong. Macak ini. Akhirnya berpenampilannya lagi lebih halus. Malaikad kan bisa tersakul berubah-rubah bentuk. Malaikad itu pasti keras. Bentuknya juga bentuk singelah. Jibril ternyata ngomongnya wani. Akhirnya macak itu. Genti macak singelah. Malaikad Jibril itu kan kalau menghadap Nabi. Kalau dalam bentuk orang itu kan selalu mengimbo-ngimbo. Istilahnya mengimbo. Tersakul bentuk. Seperti salah satu sahabat itu ada namanya. Dikhiyah Al-Kalabi. Dikhiyah Al-Kalabi itu wongin ganteng. Jadi Malaikad Jibril kalau berbentuk manusia ya selalu bentuknya seperti Dikhiyah Al-Kalabi itu. Wongin walaupun buat bapak simpatik ganteng. Jadi Malaikad Jibril itu. Mekar nakir ya. Tak depannya model gini ya. Tersyataan yang dicipi wongin wani. Wani malah seber ngeganti ketak. Kapan saat kita harus penyayang. Anmawadikmawakilunfi saking peroprop bangunan keras. Kapan kita harus keras. Kapan. Tapi secara umum wata manusia itu perlahan. Umum wata-wata kerasa bodoh. Wai mungun dindih uang sekana kene bodoh. Itu wata dasarnya. Jumutiyah. Jumutiyah itu jumut. Jumutiyah. 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 sifat-sifat yang dasar buruk itu ya karena dibutuhkannya adalah justru pahala besarnya pahala Allah itu ya karena kita melawan sifat-sifat buruk itu ini kan haba ini males pengennya kemulan terus itu justru kita bisa bangkit itu yang sering marahkan itu ganjaran narano narano rasa beratnya itu malah malah rano ganjaran benar-benar malekat malekat selalu bahagia karena malekat tidak diberi nafsu manusia itu kalau sampai hebat itu kan tingkatannya malekat itu kalah dengan manusia terutama nabi-nabi karena nabi itu tingkatnya sudah beliau-beliau walaupun namanya maksum tapi tetap punya nafsu secara manusiawi orang-orang tingkat tinggi itu malekat kalah seorang malekat-malekat yang tidak senior itu saja dengan para sahabat itu kalah tingkatannya kalah karena manusianya baik karena melalui perang dengan nafsunya sedangkan mereka malekat kan tidak berapa-berapa memang wadahnya baik-baikat bayuti mengkongwe haki sepobong memberi kula amrin ing sabendaban perkoro hak kau ing haki amr hati menempatkan sesuatu pada tempatnya ya 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 Pak Guru ini tidak tahu, ngomongnya tidak tahu keras, tapi menang-menang jiwit sangatlah. Menang-menang jiwit sangatlah. Tidak tahu ngomong keras, tapi jiwit sangatlah. Caciri jiwit yang mulai kodomaknya. Jiwit sangatlah banget. Sifat khasut. Sifat khasut. Sifat khasut. Sifat khasut. Yang tercelak. Sifat khasut khasut khasut. Artinya hal-hal yang tidak bisa dihitung. Hampir, seakan-akan hampir-hampir tidak bisa dihitung. Saking ya kayaknya. Malayaka duyuh. Itu maksudnya perkoro sing hampir saja tidak bisa dihitung. Artinya saking banyaknya hasil atau buruk cabang-cabang dari sifat khasut tadi. Jangan tinggal. Apa yang outputтов lehar perempuan orang. Vak recovery anda sudah berpikir, apa? Apa yang lainnya dihitung hal-hal atau sifat. Bahkan memandang jiwit. Ambrali sekarang ini metrics. Tidak tiba-tiba yang menghasilkan lalu nargota keajaan. Tai bahkan yang lalu penuh, biasanya menghasilkan bahkan anda bayi. sangat banyak hatis-hatis yang datang yang menerangkan tentang tercelanya sifat kasut diantara hatis itu khasut akan memakan al-hasanati kebagusan amal bagus menghabiskan amal itu amal bagus gampang mendahulukan menghindari kerusahaan daripada mengejar kebaikan artinya sisi-sisi keruaan harus lebih diperhatikan dibanding mengejar kebaikannya sedikit tetapi bersih baik lebih baik daripada banyak tapi resikonya tinggi selesai selesai saling memutus silaturah memutus hubungan saling memarah saling memarah saling membelakangi saling menganggap membelakangi menghina ngongkori walaupun bentuk membelakangi itu bentuk kadang-kadang ya kita orang lesu tidak dalam keadaan marah tapi kan namanya membelakangi posisi-posisi orang bergaul itu kan juga diatur dengan bergaul tidak ngomong misalkan ngomong-ngomongan sesejak ngomong menghadap penanan malah mendengarkan tidak menghadap itu tidak kurang menghargai Nabi itu kalau digambarkan kalau ngomong pas mendengar tidak hanya dengar tapi berusaha mendengarkan marah marah yang ngomong itu nyenang yang bukan jangan dosa basi yang betul-betul betul-betul nyenang yang ngajak ngomong wakunwana sirakabeku ibadallohi birra birra kawulani Allah ikhwanan birra kang seduluran kang sedulur hendaklah kalian jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara kama amarukum kaya oleh perintah insirokabek Allah s.w.t wa minal asali ini selain asar sahabat asar selain Nabi selain hadis kawulubadhi salafi utai dawi setengah ulama salaf berpada dawi inna awala khotiatin saat temen kawitane kesalahan kanatka ono apa khotiat untuk kanatka nanti nemu kanatka ono apa khotiat ya khotiat iku al khasad iku al khasad du khasad inna awal khotiatin al khasad kanat iya al khasad iblis iblis khasad iblis sirik khasad iri adama yang Nabi Adam al salam al larut batihi inget hasi derajati Nabi Adam kok Adam kok juga kok lemah kok nyembah khasad ya Pak Aba mau nolak iblis iblis lahum arem Adam tapi ada orang itu kadang-kadang mengenai agama itu kita diberi akal rasul itu untuk menguatkan untuk menguatkan agama bukan agama harus disesuaikan dengan rasio tidak cukup kalau sudah di luar batas rasio itu maka rasio harus ditinggalkan harus pakai rasa pakai ilmu banyak orang sampai iblis sebetulnya cerdas itu aku rasio kan dia tidak bisa terkecoh dengan permainan Tuhan buat itu soalnya aku mau dia kan menyembah menyembah apa menyembah Adam kejadiannya lebih rendah dibanding iblis itu tidak mau terkecoh permainan Tuhan karena menggunakan rasio karena menggunakan rasio nya kenapa kamu tidak tidak mau menyembah karena dijadikan dia dari tanah dia kan terlalu terlalu menggunakan rasio nya iblisnya sendiri juga begitu dia itu dari tanah jadi dia tidak memandang siapa yang memerintah tapi yang dipandang itu perintahnya perintah dia dari tanah dia tidak memandang siapa yang memerintahkan makanya mengumum selam mengumum dia kalau ada suatu dosa jangan dilihat kecil besarnya dosa sepertinya kecil besarnya dosa tidak tidak pengaruh bisa saja dosa kecil Allah menghukum dengan seberat-beratnya bisa saja dosa besar Allah mengampuni jadi jangan melihat kecil besarnya dosa tapi melihat kamu itu berdosa pada siapa sama dengan amal amal juga membanggakan amal gudi amal kucili kucili amal kedi perintah memang kamu diperintah amal sebanyak-banyaknya tapi terakhir ya terserah Tuhan bisa saja orang yang amannya sedikit diberi pahal yang besar Allah bahkan mungkin tidak diterima umus kersanai pangeran bisa juga banyak bagi orang itu harus lebih optimis mungkin tinggi diperasaan dosa gede kusih Allah kira gede dosa seberapapun kalau kamu yakin dengan rahmat Allah habis semua orang orang-orang kafir itu sekian tahun berbuat kemahsyatah menyembah berada segala itu ketika dia sahajat selesai bersih semua seperti orang baru lahir dari ibunya hilang semua dosa-dosanya orang-orang dianggap kafir bid'ah kafir lho lho dosa tahun-tahunan orang-orang sirek tahun-tahunan lho ilaih 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 mu'min jadi orang baik jadi kekasih Allah kok malah ini lho ilaih ilaih kafir kafir kalimanya tak wocong ini kalimanya kalimanya tahu orang yang berdosa sekian tahun saja menjadi mu'min dan kekasih Allah malah kekasih 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 malah dikakir kekasih kuyonan ini wala tak maaf khasadu iblis ada apa-apa ya sudah apa hamalahum mengkong ngelemah keing iblis apa khasadu khasad karena kedengkian itu ngelemah pakai alam maksiat ingat maksiat yang menghindari kita sampaikan menghindari khasad itu sulit makanya tiga hal itu khasad seujon tiaroh khasad kedengkian seujon prasangka buruk dan tiaroh bukun tuhan itu itu sifat dasar manusia yang setiap orang setiap saat hampir itu membayangi kita itu ketemu sebuah itu tiga hal itu hati-hati hati-hati Ma khasad tu ahadan ala syai'in min amri dunia. Ma khasad tu ora khasad insen. Ngomong-ngomong orang-orang kelas-kelas wali. Masa ngema'awaii diwi menurah khasad, ya kadang malah khasad. Aku khasad. Aku penuh, itu kenikmatan aku khasad. Tapi ini, jadi nanti ini ngapas-ngapasad itu musipan syukur-syukur. Kadang-kadang kita akan tahu. Kita khasad kan malu seneng ya. Ma khasad tu ora khasad insen, ahad dan ingman suci ala syai'in min amri dunia sengim perkara dunia. Urusan dunia kurak melu-melu, kurak melu-melu dengki khasad. Liat namun kurang saat temen akad itu ingkana. Ini cara menarik, cara menarik. Kenapa menarik khasad? Alasannya menariknya. Untuk tidak khasad. Ingkana men ono sopoh ahad itu min Liat namun kurang saat temen akad itu ingkana men ono sopoh ahad itu min ahli dana tisangasakingan suhargo. Kalau orang yang saya khasuti itu ternyata dia ahli surga. Pakai fa aksiduhu, pakai fa mongkoharikau, pakai fa aksiduhu. Khasad insen ing akad. Ala amri dunia sengim perkara dunia. Kalau yang saya khasuti itu orang baik, orang yang ternyata dia ahli surga. Kok aku khasut urusan dunia ini kan lucu? Padahal wajah di amri dunia itu khasut urusan. Untuk dunia itu khasut urusan dalam dibanding suhargo. Masalah kecil kalau tidak khasuti. Kalau di ahli surga kan. Aku memang kecangar saja orangnya kecangar. Cangar kecelik. Wa ingkana Allah menarikkan di baliknya. Wa ingkana men ono sopoh ahad itu min ahli nari sehingga tengah-tengah ini terokok. Terus yang dihasuti ternyata dia ahli nari. Pakai fa mongkoharikau apa? Asidu khasut insen ing akad. Ala amri dunia yang berkorot dunia. Wa huwa hali utawi akad. Iku yasiru bakal balik sopoh ahad ilan nari maring terokok. Kalau di ahli narkah, kenapa? Hanya urusan dunia yang kecil. Kau tak khasuti. Nanti kembalinya narkah. Hanya urusan duit siwi. Ini cara narkahri sehingga supaya kita hilang dari khasut. Maka dengan ono sopoha gunung setengah ulama al-khasut. Dennum ono sopoh! Iku ya nalu, Doa amri koleh. kadang-kadang itu jadi coro setan bisa memberi bungkus membungkus rasa hasot itu dalam diri kita itu dengan bungkus-bungkus yang seakan-akan baik yang kita sekarang mata hati kita yang orang itu ada mata lahir ada mata batin jadi sebaran apa 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 matahari matahari setelah itu kalau kondisi mendung ya enggak bisa diri enggak bisa menyenari sama dengan mata batin kita mata batin kita bisa melihat hasutnya hati kita atau tidak itu kan karena dosa-dosa kita urusan tidak aduk walaupun tidak dosa tapi urusan duniawi kita sehingga itu menutup kebaikan menjadi jadi tidak nampak-tidak nampak jelas Al-khasidhu tewinkan khasutku layan layanalu ora bisa merkoleh sepoh khasut 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 orangnya di mana-mana orang yang khasut itu itu emong kehinaan dan tercelak itu di mana-mana posisi di mana-mana posisi di mana-mana posisi malaikat illa laknatan kejoko laknat wabudonan benci orang yang punya rasa khasut akan dilaknat dan dibenci oleh malaikat ada hadis al-khasut layasut walayana lul maksud orang yang punya khasut layasut, dia tidak akan bisa menjadi layasut orang menjadi tokoh orang yang dituankan walayana lul maksud dan tidak akan berhasil memperoleh apa yang dituju isinya hanya kedengkian, kebencian tidak habis-habis kalau kita juga sama pagi-pagi itu pikirannya dia pikiran menolong orang itu berarti kan disuruh baik pikiran harus positif pikirannya membantu menolong orang maka dia akan diberkai hidup itu hari itu akan diberkai pagi-pagi itu pikirannya harus khasut sih langit terus khasut keringan ya na'udhu bilang kita mulai jadi kita itu latihan latihan kontrol perasaan kita munculnya itu kan kadang-kadang tidak terduga-duga tidak terduga-duga kalau ada doa itu menjelang menjelang salat subuh antara skobliyah subuh dengan salat subuh subhanallah 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 mani tasku minnatun minhu ala mani tamata alih subhanallah minshab bihura subhanallah minshab subhanallah subhanallah ala mani tamata ya minshab bihura subhanallah alhamdi tersebut ini Pak ini Pak ini jazuh jazuh itu banyak banyak gerutu banyak ya Allah yang maha memberi anugrah sementara engkau tidak diberi anugrah engkau yang memberi ya Allah yang memberi yang menyelamatkan dan engkau tidak diselamatkan ya Allah yang menjadi apa yang tempat mengadu ya Allah yang tasbih membaca tasbihmu adalah merupakan anugrah bisa ya Allah yang semua makhluk bertasbih padamu ya manusia ya manusia ya sabaku kalau ku bihanti tersebut 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 menulis nalih pak ini jazuh alhamdulillah anugrah lah kami anugrahmu karena kami adalah orang-orang yang banyak menggerutu yang yang sesu aduk mengakoni akoni di kita selama itu dunggu yang mengandalkan krim dunggu kui paringi khusun khotibah yang antara untuk melanda khusun khotibah jazan walaya nalulan orang merkoleh sempa khasid orang yang khasid indal mawkif indalem sanding mawkif berarti mawkif itu besok hari kiamat besok hari kiamat mawkif itu bangunan mandek berarti tempat mawkif itu mawkif kaya arosotir kiamat pelataran dino kiamat orang merkoleh illa fadihat angin ing kawelay kawelay kecelik ya cerobohan kecelik kecangar buah naga lant tatrapan hukuman ayin dikoman hakik karu khatibah hukum wa'aksamu Allah mada'amin bismillah